Intro Polisi Kehutanan Taman Nasional Bali Barat menangkap Kasianto Pemuda 33 tahun asal Banjar Dinas Sumber Kelampok, Desa Sumber Kelampok, Camatan Geroga ditangkap lantaran kedapatan memburu dua ekor kijang di kawasan Taman Nasional Bali Barat Kasianto melakukan aksinya pada Rabu 29 September pada pukul 18.15 Wita di wilayah hutan Prapat Agung, Desa Sumber Kelampok yang merupakan kawasan TNBB Aksi pelaku terendus saat salah satu anggota Polisi Kehutanan Wayan Widiasa melakukan patroli di wilayah TNBB Saat itu dia menemukan sepeda motor di kawasan hutan Curiga dengan hal tersebut, tim menemukan seorang membawa senapan Setelah dicek, orang itu kedapatan membawa hasil buruan berupa satwa kijang yang sudah berbentuk daging beserta tulang dan kepalanya Atas kejadian tersebut, tim gabungan segera mengamankan pelaku dan membawa ke Pores Buleleng Kapores Buleleng AKBP Andrian Pramudianto menjelaskan setelah disembelih daging kijang tersebut dijual kepada masyarakat di sekitar desa Sumber Kelampok Andrian menyebut Kasianto adalah salah satu orang yang diintai oleh petugas TNBB karena sudah sering melakukan perburuan di kawasan TNBB Sementara itu, Kepala TNBB Agus Ngurah Krishna menyampaikan Kijang yang diburu oleh pelaku Kasianto adalah satwa yang dilindungi karena jumlahnya tinggal 200 ekor Disinggung mengenai akses yang dilewati pelaku, Agus Ngurah memperkirakan masuk melalui jalan yang tidak terdeteksi oleh petugas yang patroli Tim Bali Ekspres melaporkan